Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menyilangkan beberapa anggrek spesies yang sedang mekar di kebun saya salah satunya ini adalah dendrobium melasiantera ini plannya tinggi banget kurang lebih 2 meter dan sampai ke bunganya 2 meter lebih sehingga nanti saya perlu kursi ya untuk naik ke atas biar bisa menyilangkan anggrek-anggrek ini dan ini disini ada juga dendrobium nindii spesies juga ini lagi bagus-bagusnya mekarnya makanya ini juga mau saya coba silangkan dengan lasiantera nah ini bagus banget ya dendrobium nindii yang saya rasa ini agak susah ya untuk perawatannya kemudian ini ada dendrobium leporinum spesies dari Maluku Utara ini juga nanti akan coba saya silangkan dengan nindii dan juga lasiantera nah nanti setelah disilangkan mungkin masih perlu waktu panjang ya untuk jadi buah sekitar 2,5 bulan kemudian nanti setelah 2,5 bulan juga perlu proses laboratorium yang juga tidak kalah panjang dan lama jadi harus bersabar nah ini saya akan mulai dari dendrobium lasiantera yang menurut saya ini varian yang paling cantik ya yang paling saya suka nah pertama kali kita perlu ambil dulu bagian tutupnya jadi di bagian kelopak ini ada putihnya disitu ya jadi kita perlu lepas di beberapa anggrek ini susah untuk terjadi pembuahan secara sendiri tapi di beberapa jenis anggrek tertentu ini gampang sekali terjadi pembuahan secara sendiri nah ini untuk yang lasiantera ini akan saya selving dulu jadi selving itu dari pohon yang sama itu dikawinkan tapi ini agak susah ya untuk naruh kameranya ini karena saya juga posisinya itu naik lewat kursi dan mau pegangin kameranya ini agak susah naruh tripod juga agak susah karena posisinya 2 meter lebih saya nggak punya fasilitas untuk menaruh kameranya jadi ini agak sedikit susah tangan kanan harus pegang untuk nyilangkannya satunya pegang kamera dan agak tremor juga ini karena posisinya di atas dan kecil banget nah seperti ini ya ini nanti kita ambil bunga jantannya kemudian kita masukkan ke kita bantu masukkan ke bagian dalam mungkin agak susah juga untuk ngezoomnya ya ini seperti ini kecil banget setelah berhasil kita kita kawinkan tidak lupa kita kasih label pada bunga yang tadi sudah kita silangkan kita kasih indukannya apa kemudian tanggalnya berapa sehingga kita bisa menentukan kapan buahnya sudah masak dan siap untuk disemaikan ini sekarang saya mau ngambil polen atau pecantannya dari dendrobium nindii yang nanti mau saya silangkan dengan dendrobium lasiantera ini sebaiknya dipilih tidak di bunga awal ya ini karena tadi posisinya tinggi dan susah ini saya korbankan satu kuntung bunga untuk saya ambil pejantannya dan ini nanti akan saya silangkan dengan lasiantera karena dua bunga ini keren-keren semuanya harapannya nanti anak-anaknya atau silangan-silangannya juga jadi anggrek yang keren sekali oke sekian dulu untuk video kali ini mohon masukkan buat teman-teman yang sudah punya pengalaman dalam penyilangan anggrek karena ini saya lagi belajar dan coba-coba mungkin masih ada beberapa kekeliruan atau hal-hal yang kurang pas silahkan dituliskan di kolom komentar selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati